Proses penyaluran PKH dan BPNT periode September-Oktober yaitu untuk bantuan reguler yaitu 2 bulan sekali sudah terlihat di akun 6NG Supervisor Nah apakah benar demikian? Mari kita bersama-sama cek Dan ternyata benar teman-teman ya ke proses rekening ya untuk bantuan PKH dan BPNT yang reguler yaitu penyalurannya 2 bulan sekali untuk beriode September-Oktober Ini sudah terlihat namun masih di akun Supervisor Nah ini sudah terlihat ya Ataupun di dinas sosial yang ada di kabupaten ataupun kota Nah namun untuk status keterangan di aplikasi 6NG pendamping sosial ataupun operator desa Ini masih belum terlihat karena biasanya memang untuk awal-awal seperti ini Mereka duluan yang lebih cepat update ya Yaitu yang ada di dinas kabupaten sosial beton kota atau Supervisor Ini lebih dulu ya Namun demikian walaupun seperti itu duluan Itu ketika nanti ada proses pencairan Itu akan bersamaan ya Dengan yang ada di para SDM Yaitu para pendamping sosial, operator desa maupun yang ada di dinas kabupaten ataupun Supervisor Karena untuk statusnya itu bisa berbeda-beda update-nya Hanya beda update-nya saja Nah untuk keterangan yang ada di pendamping sosial Itu biasanya memang ada keterlambatan Untuk status keterangannya saja Namun untuk prosesnya itu sama Ketika ada pencairan bantuan PK dan BPNT Itu akan serentak ya Akan sama Namun untuk proses pencairannya itu bertahap Namun untuk status keterangan di 6NG Itu akan sama seperti yang ada di dinas kabupaten sosial ataupun kota Di Supervisor ataupun di operator desa maupun di para SDM pendamping sosial Untuk kali ini saya sampaikan sampai disini Terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih